Oke teman teman, jumpa lagi bersama saya di channel Goli Kau Tim Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur kecepatan dari suatu video menggunakan aplikasi capcut Teman teman bisa mempercepat atau memperlambat video Nah disini saya akan bikin proyek baru Silahkan dibuka ya Untuk aplikasi capcutnya Dan disini saya akan pilih satu video Enaknya video hujan ya Video hujan, kayak yang ini aja Kita tambahkan ke timeline atau proyek Untuk audio tidak saya kasihkan karena bisa jadi nanti kena copyright Atau biar gak berisik ya Kalau copyright sih gak mungkin Ini suara hujan, berisik banget Nah sekarang untuk mengatur kecepatan dan Untuk mengatur kecepatan video Kita harus klik videonya terlebih dahulu seperti ini Kita klik kecepatan Dan disini ada dua pilihan Yaitu ada normal dan kurva Kalau teman 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 dua kali lipat saya klik undo itu untuk materi yang pertama dan disini kalau kita pilih kurva maka kita bisa dengan bebas mengatur bagian mana, detik mana yang ingin kita atur untuk kecepatannya dan lambatnya misalkan disini ada beberapa pilihan ada montes ini semacam template saya sarankan pilih yang custom kita klik edit dan disini kita melihat titik-titik hitam dan ada garis kuning titik-titik ini bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan untuk kecepatan tinggi teman-teman bisa tarik ke atas seperti ini disini ada kecepatan 4,4 kali jadi dia 4 kali lebih cepat dari sebelumnya nah kalau kita tarik ke bawah nanti dia kecepatan 0,0 jadi dia akan lebih lambat dari sebelumnya jadi kalau pengen lebih cepat ke atas dan untuk pengen lebih lebat maka ke bawah dan titik ini bisa kita geser ke kiri dan ke kanan kalau kita geser ke kiri maka dia akan mengatur pada detik tertentu misalkan seperti ini nah disini nanti akan ada honda brio lewat secara cepat bentar ini harus kita geser dari 0 oke kita putar oh maaf lambat ya saya tadi salah salah ngomong nah ini jadi lambat dan ketika ini ke atas sedikit-sedikit maka dia akan kembali normal karena ini kan sejajar dengan normal dengan sedikit-sedikit misalkan teman-teman pengen langsung normal maka kita harus tarik kesini oke bentar maka kita harus tarik kesini oke kita coba ulang nah nanti dia akan langsung kembali normal oke coba kita lebih cepat ya seperti ini maka nanti honda brio nya akan lewat dengan sangat cepat nah honda brio dan kemudian kecepatannya normal jadi kalau sejejar dengan ini maka kecepatannya akan kembali normal kalau dia di bagian bawah maka dia akan lambat dan atas itu cepat nah mungkin teman-teman nanti akan tanya ini kan cuma ada 5 titik yang bisa kita atur untuk kecepatannya nah ini kan bisa kita atur nah misalkan teman-teman pengen ada titik lagi disini atau disini maka teman-teman bisa menggunakan tombol ini nah ketika putih-putihnya ini kita geser kesini nanti akan ada tulisan disini tambahkan irama kita klik nanti akan tambahkan satu irama titik ini adalah irama misalkan teman-teman pengen menghapus salah satu titik atau salah satu irama kita arahkan ke satu titik tersebut sampai berwarna putih kemudian di tombol ini akan menjadi hapus irama ketika kita klik maka dia akan hilang jadi kita lebih mudah mau detik keberapa kita mengatur lambat dan cepatnya kita bisa dengan mudah dan simple jadi kalau kita menggunakan kurva ini kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita sendiri jadi seperti itu cara melakukannya mengatur kecepatan dan mengatur kecepatan suatu video kalau teman-teman pengen mereset ke kecepatan normal maka disini ada tombol reset kita klik reset nanti dia akan menjadi normal oke jadi seperti itu kalau sudah teman-teman setting misalkan disini saya pengen setting Honda Brio datang dengan lambat dan disini kita geser disini sampai dia kembali normal oke kita ulangi Brio harus lambat nah oke kalau sudah seperti ini kalau teman-teman sudah melakukan editing kita klik centang ya jangan lupa kita klik centang lagi nah selesai jadi seperti itu cara mengedit kecepatan dari suatu video menggunakan aplikasi capcut nah untuk audio ini tidak beda jadi dia akan sama jadi seperti itu jadi itu yang bisa kami atau saya sampaikan semoga bermanfaat like kalau suka dan dislike kalau tidak suka jangan lupa share dan komen serta subscribe karena subscribe itu gratis dan YulikaHT pamit sampai disini salam anti gaptek selamat menikmati selamat menikmati